Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Aksi penolakan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah berbahaya atau limbah medis Minggu sore dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Jembrane dan Polsek Kota Negara. Warga memasang puluhan sepanduk di sepanjang jalan menuju lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah berbahaya atau limbah medis yang bertuliskan penolakan warga. Agus Budiono, koordinator aksi mengaku, jika penolakan warga ini didasari oleh dampak negatif dari keberadaan pabrik tersebut, Seperti dampak kesehatan, yakni adanya pencemaran, termasuk dampak ekonomi lantaran di desa pengambangan merupakan kawasan industri perikanan dan bukan pembuangan limbah berbahaya. Warga bahkan menilai proses pengurusan izin pembangunan pabrik ini melalui cara-cara yang curang. Mengingat dari tahun 2017, rencana pembangunan pabrik ini, warga penyanding menolak adanya pabrik ini. Bahkan saat itu mantan bupati sebelumnya juga menolak adanya pabrik ini. Namun kenyataannya surat izin mendirikan bangunan saat ini telah dikantongi oleh pihak pabrik. Sudah berjuang dari tahun 2017, akan tetapi anehnya kok kenapa izin-izin tersebut bisa keluar. Saya terutama yang dari awal tahun 2017 ketika kepemirinan kepala desa Samsul'an yang selalu mengikuti proses sosialisasi-sosialisasi tersebut. Dan saya sebagai kenderasi muda kecewa kok kenapa izin itu bisa keluar. Warga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk bisa mengkaji ulang pemberian izin kepada pabrik ini. Jika segala cara tidak bisa menghentikan proses pembangunan pabrik pengolahan limbah berbahaya atau limbah medis di desa ini, warga mengaku akan menempuh proses hukum yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Terima kasih telah menonton!